Halo guys kembali lagi di channel tune official di video kali ini saya ingin bahas fungsi dari foto live yang ada di iPhone guys ya yang pertama itu ada dua guys ya kita bisa menggunakan foto live bisa add-on ataupun kita mematikan mode foto live di iPhone jadi sini kita langsung praktekin aja sebelumnya kalau kalian tidak ada mode foto-foto live nya kalian bisa langsung ke pengaturan lalu kalian Scroll ke bawah kalian cari yang ada di bawah ini kalian cari yang yang namanya kamera guys ya Oke setelah menemukan kamera kalian klik pertanyaan pengaturan di sini foto live fotonya kalian aktifin dulu guys jadi kalau nggak aktifin enggak ada fiturnya jadi cara mengaktifkan foto-foto live itu juga perlu guys kalian aktifin guys ya supaya bisa gunakan foto live di iPhone Oke langsung aja kini video tadi manfaat foto live tuh apa guys ya sini kita sudah ada di ada di kamera di sini kita menggunakan yang no foto live dulu kita selfie Oke itu yang kedua kita menggunakan foto live foto lagi Oke selesai langsung aja kita ke galeri kita lihat perbedaannya gimana fungsinya apa guys ya fungsi foto live dan tidak menggunakan foto live kalau di foto live live yang non-foto live ini enggak kita aktifin dia karya seperti ini kalian klik titik tiga di atas lalu kalian bisa lihat itu di bawah sini cuma agak ada tiga guys ya itu pengecil filter ataupun cahaya Oke jadi bedanya ini nggak bisa di edit kayak nggak bisa cari foto yang mana yang mau kita gunakan tapi jika kita menggunakan foto live yang kita aktifin contoh ini ini foto live biasanya fotonya juga bisa kita bisa bedakan dari ada gerakan biasanya kondilai fotonya bergerak dia sedikit gerakan gitu langsung kita ke edit kalian bisa lihat di titik bawah ini yang paling bawah pertama di sini ada banyak sekali foto biasanya ini bukan ini ya foto cuma versi aja seperti foto beruntun foto banyak gitu guys ya cuma versinya pendek enggak panjang kayak kita harus klik klik gitu guys ya di sini kita bisa gunakan foto foto mana yang baru kita bagus nah nih misalnya gini nah foto juga bergerak kasih aja misalnya kalau misalnya kalian menurutnya yang penghujung nih Oh ini ini pas nih ini sesuai sama keinginan kita-kita tinggal klik buat foto utama klik selesai sudah dia sudah selesai kita edit ah nih di foto utama jadi edit foto cuman dia bisa kita pilih muruk kita yang mana bagusnya guys ya Oke mungkin itu aja sih fungsi dari foto live ataupun tidak menggunakan foto live jadi menurut saya kalau ini sih tergantung kalian aja mau atau enggak guys ya Oke mungkin video sampai disini jika bermanfaat jangka like share dan komen setinggal tinggalkan subscribe guys ya biar kita semangat bikin kontennya lagi see you next video bye bye